Pertama, sakinah itu lites ta'ifu biha Supaya kamu bisa menjaga kesucian dirimu dengan kehadiran pasanganmu itu Pertama-tama dalam sakinah itu bukan soal tenang, tentram, gak ada cekcok, gak ada beda pendapat, gak ada suara keras dan tinggi di dalam rumah Bukan soal itu Pertama-tama soal sakinah adalah soal keterjagaan diri kita dari dosa-dosa dengan kehadiran pasangan kita Disebut sakinah kalau kehadiran istri bagi suami menjadikan suami terjaga dari perbuatan keji dan mungka Disebut sakinah dalam rumah tangga kalau kehadiran suami bagi istrinya menjadikan sang isi terhindar dari hal-hal yang dimurkahi oleh Allah SWT Yang kedua disebut sakinah kalau Dan supaya kalian bisa membangun atifah, ikatan lahir dan batin dengan pasangan kalian Ikatan lahir dan batin dengan pasangan kalian Ini seperti kalimat Tauhid Kalimat Tauhid itu Katakan tidak kepada selainnya Lalu tetapkan satu hal saja yaitu Allah SWT sebagai ilah kita Sakinah juga begitu La ilaha illallah Godaan memang bisa terjadi dimana saja Di tempat kerja ada godaan Di mal ada godaan Di jalan ada godaan Di masjid saja ada godaan Godaan bisa ada dimana saja Tetapi tempat dimana godaan itu dijadikan sebagai pahala hanya satu Yaitu di rumah tangga kita Di ikatan yang sudah dihalalkan Disucikan oleh Allah SWT Maka dalam soal Membangun ikatan lahir dan batin ini Rasulullah sampai mencontohkan dengan sangat dahil Rasulullah hadir di masjid Nabawi Dalam keadaan rambut beliau masih basah Setelah mandi jinabah Dan beliau mengatakan kepada para sahabat Radiyallahu anhu majumai Jika salah seorang di antara kalian Bertemu dengan wanita Yang dijadikan syaitan sebagai Penggoda baginya Dan dia tertarik kepada wanita itu Apa tuntunan Nabi? Maka hendaklah dia pulang menemui istrinya sendiri Sebab pada istrinya itu ada segala sesuatu yang ada pada wanita Yang membuatnya tergoda itu Hanya saja lebih suci dan berpahala di sisi Allah SWT Jadi tergoda Suami anda bisa jadi Ada dimana-mana godaan baginya Tetapi kesetiaan itu bukan tidak pernah tergoda Kesetiaan itu adalah dimanapun dia tergoda Dia pulang kepada anda Maka kalau pulang Sambutlah yang baik Karena boleh jadi dia pulang dalam keadaan Tergoda Kalau pulang dalam keadaan tergoda Sambut tanya cemberut Celaka 12 Bahaya Terima kasih telah menonton!